Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalam ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar pemirsa dimanapun anda berada? Senang sekali saya Aini Aryani dapat kembali menjumpai anda di acara kesayangan kita Yas Alunak. Pada hari ini insyaallah kita akan membahas lima hal terkait dengan ilmu fikih. Yang pertama, mengapa status najisnya air kencing anak laki-laki dengan kencingnya anak perempuan menjadi berbeda statusnya dalam ilmu fikih. Kemudian yang kedua, apakah mahar yang nyunnah itu harus yang murah? Bolehkah seorang wanita meminta maharnya dengan mahar yang mahal walaupun dia juga ingin pernikahan yang barokat? Yang ketiga, apakah sah meminta mahar berupa hafalan dari Al-Quran? Bukankah hafalan Al-Quran tidak berupa harta? Kemudian yang keempat, benarkah harta suami adalah milik istri juga? Dan harta istri adalah milik istri seutuhnya. Kemudian yang kelima, apakah wasiat dari almarhum orang tua harus ditunaikan walaupun agak berat menjalankannya? Baik pemirsa kita akan bahas satu persatu insyaallah. Pertanyaan yang pertama adalah, mengapa status air kencing anak laki-laki dan air kencing anak perempuan dibedakan status kenajisannya dalam ilmu fikih. Jadi begini pemirsa, dalam ilmu fikih ada yang namanya najis mukhafafah atau najis yang ringan. Bukan beratnya yang ringan, tapi cara menyucikannya yang sangat ringan. Maka Rasulullah s.a.w. bersabda, Yurashu min bawlil gulami wa yunduh min bawlil jariah. Dan ketika anak laki-laki kencing, maka cara menyucikannya hanya dengan menyipratkan air saja di atas air kencingnya itu. Sedangkan jika yang kencing itu adalah anak perempuan, maka tidak cukup dengan memercikkan air, dia juga harus menyuci, menguceknya sampai hilang semua ciri-ciri kenajisannya. Dari warnanya, baunya, dan juga rasanya. Nah, anak kencing laki-laki yang seperti apa sih? Apa namanya? Anak laki-laki yang seperti apa? Yang apa namanya? Air kencingnya itu dinamakan najis mukhafafah. Ciri-cirinya adalah anak laki-laki itu adalah seorang anak yang usianya di bawah usia 2 tahun. Dan dia belum mengkonsumsi apapun kecuali air susu ibu. Nah, kalau anak perempuan walaupun di usia yang sama dan tidak mengkonsumsi apapun kecuali air susu ibunya, ini status air kencingnya tetap berstatus najis mutawasifah atau najis yang sedang, bukan lagi najis ringan. Lalu kenapa di dalam ilmu fikih itu dibedakan antara air kencing laki-laki dengan air kencing anak perempuan? Kan sama-sama air kencing anak-anak yang di bawah usia 2 tahun. Sama-sama tidak mengkonsumsi apapun kecuali asih. Nah, begini pemirsa. Dalam ilmu fikih ini ada yang disebut dua hal ya. Ada dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ada ibadah yang namanya ibadah mahduh. Ada juga yang disebut dengan ibadah makulatil makna. Ibadah mahduh ini adalah suatu jenis ibadah yang perintahnya datang langsung dari Allah dan Rasulnya tanpa kita dibolehkan untuk menalarnya dengan logika. Sedangkan ibadah yang berstatus makulatil makna adalah ibadah yang istimbadnya, cara menarik kesimpulannya ini dengan cara menalar dengan logika. Contoh yang pertama tentang ibadah mahduh yang tidak bisa dinalar logika contohnya. Mengapa jumlah rokaat sholat maghrib harus 3 rokaat sementara sholat subuh itu harus 2 rokaat? Bukankah waktunya sama-sama sempit? Kenapa tidak sholat subuh saja yang 3 rokaat? Dan kenapa tidak sholat maghrib saja yang 2 rokaat? Nah disini kita tidak bisa menalarnya dengan logika. Disini posisi kita sami'ana wa'ata'ana kita dengar kita patuh dan kita tidak diberikan celah untuk menalarnya dengan logika. Sedangkan ada ibadah yang jenisnya makulatil makna kita bisa menelaah hukumnya sesuai dengan ilat yang ada. Ilat itu adalah reason atau dasar penetapan hukumnya alasan kenapa hukum tersebut adalah A atau B atau C. Nah disini tentang kenajisan air kencing anak laki-laki dan kenajisan air kencing anak perempuan masuk dalam ibadah mahboh yang tidak bisa dinalar dengan logika dan Allah dan Rasulnya memerintahkan kita dan menentukan seperti itu ya seperti itulah. Saya kasih contoh yang lain nih pemirsa. Contohnya haramnya memakan babi. Para ulama sampai sekarang belum menemukan apa ilatnya, apa sebabnya Allah mengharamkan pada kita untuk makan daging babi. Apakah karena mungkin sebagian ulama mengatakan bahwa sebagian hikmah kita dilarang makan babi agar pertama terhindar dari cacing pita, terhindar dari kebodohan, terhindar dari sifat-sifat babi yang begitu tidak menyerangkan dan lain sebagainya. Tapi semua itu adalah hikmahnya yang bisa terjadi pada sebagian orang dan tidak bisa terjadi pada sebagian yang lain. Dan babi dengan atau tanpa adanya cacing pita tetap kita diharamkan memakannya. Memakan babi walaupun tidak membuat bodoh tetap saja tidak boleh kita makan. Dan lain sebagainya. Artinya keharaman babi tidak ada ilatnya Allah mengharamkan tanpa sebab satu saja kuncinya Allah mengharamkan kita memakan daging babi karena Allah ingin menguji sampai mana ketaatan kita kepadanya. Begitu juga tentang tata cara menyucikan kencingnya anak laki-laki dan menyucikan kencingnya anak perempuan. Allah sudah tetapkan melalui lisan Rasulullah SAW melalui sabdanya bahwa kalau kencing anak laki-laki dengan usia di bawah dua tahun tidak mengkonsumsi apapun kecuali asi dan anak perempuan dengan ciri-ciri yang sama itu dibedakan yang satu hanya dipercikkan saja yang satu lagi tetap harus dikucek sampai hilang ciri-cirinya. Ini kira-kira jawaban kami Wallahu'alam biso. Pertanyaan yang kedua apakah mahar yang yunnah itu harus selalu murah? Tidak bolehkah seorang wanita meminta mahar yang lumayan tinggi walaupun dia juga menginginkan keberkahan di dalam rumah tangganya. Rasulullah SAW bersakda inna akbaro nikahi barokatan aysaruhama unatan Jadi pernikahan yang berkahnya sangat besar itu adalah pernikahan yang maharnya diringankan. Di sini Rasulullah mengatakan aysaruhama unatan Jadi mahar yang aysar, yang meringankan. Meringankan buat siapa? Meringankan buat calon suaminya tentunya. Nah di sini kata ringan itu tidak harus selalu murah. Murah itu tidak selalu ringan loh pemirsa. Kalau murah tapi ngerepotin itu tetap saja berat bagi calon suaminya. Saya kasih contoh begini. Calon istrinya mengatakan bahwa bang saya mau mahar sesuai dengan tanggal pernikahan kita. Dia meminta suaminya nikah misalnya anggaplah 18 Oktober 2018 dia minta 18 rupiah misalnya atau 2018 rupiah. Ini sangat amat murah sekali. Tapi kalau sampai begini permintaannya bukan di Jakarta. Anggaplah mungkin di Jakarta ada bank Indonesia di mana kita mungkin bisa mendapatkan uang 18 rupiah dengan mudah. Tapi bayangkan kalau pernikahan itu ada di Papua misalnya di mana calon suaminya bingung mencari 18 rupiah itu di mana. Dia harus datang ke Jakarta dulu ke bank Indonesia dulu untuk mendapatkan 18 rupiah. Demi mendapatkan 18 rupiah dia datang ke Jakarta harus membeli tiket yang begitu mahalnya anggaplah tiket Jakarta-Papua Papua-Jakarta-Papua itu mungkin bisa jadi sampai 10 juta rupiah. Ini juga tentu 2018 murah tapi ongkos mendapatkan 18 rupiah itu menjadi ongkos yang sangat mahal bagi calon suaminya. Dan ini tidak meringankan. Justru ini malah memberatkan. Saya kasih contoh lagi. Jika calon suaminya itu adalah konglomerat. Pengusaha properti di mana-mana di mana apartemennya dia jual di mana-mana jika pun si calon istri itu meminta mahal berupa satu unit apartemen itu bagi calon suaminya sangat ringan. Nah apakah dengan meminta mahal apartemen dan itu meringankan bagi calon suaminya apakah ini bukan pernikahan yang barokah? Tidak demikian. Maka kata Aisar di sini adalah yang meringankan calon suaminya baik dari nilainya maupun tata cara mendapatkannya. Dan jika parameter sebuah pernikahan itu harus diukur dari murahnya mahal maka seharusnya rumah tangga Rasulullah tidak berkah. Kenapa? Karena pernikahan Rasulullah ketika Rasulullah menikahi istri-istri beliau dalam beberapa riwayat Rasulullah menikahi Bunda Ainsha r.a. dengan mahal 500 dirham. Kepada istri-istri beliau 400 dirham. Kemudian mahal Rasulullah kepada Ummu Habibah kurang lebih 4.000 dirham. Yang kira-kira 500 dirham kepada Ainsha 500 dirham pada Ainsha kurang lebih itu jumlahnya 4.000 USD atau kira-kira anggaplah 40-an juta. Sedangkan kepada Bunda Ummu Habibah itu 8 kali lipatnya karena 4.000 dirham. Silahkan dikali sendiri pemirsa antara 40 juta dikali 8. Kira-kira berapa? 320-an juta. Apakah mahal yang seperti ini membuat rumah tangga Rasulullah menjadi tidak berkah? Tidak. Kenapa? Karena Rasulullah merasa ringan untuk mengeluarkan mahal itu untuk istri-istri beliau. Maka yang menjadi ukuran keberkahan suatu rumah tangga menurut hadis Nabi Muhammad SAW Ainsha Ruha Ma'unatan disini adalah rumah tangga pernikahan yang tidak memberatkan calon suaminya dari mana kita tahu ringan atau tidaknya dari kemampuannya baik dari kemampuan secara kemampuan secara apa misalnya financial atau kemampuan secara mendapatkannya. Kalau calon suaminya mungkin masih mahasiswa beasiswa pula tidak mungkin kita memintanya mahar satu unit apartemen karena itu tentu sangat memberatkan. Tapi kalau suaminya memang sangat mampu untuk mengeluarkan mahar satu unit apartemen ya tentu silakan-silakan saja dan insya Allah tidak akan mengurangi keberkahan pernikahan tersebut karena pada intinya pernikahan yang berkah adalah yang tidak memberatkan calon suaminya. Demikian semoga bermanfaat. Pertanyaan yang ketiga adalah apakah sah jika mahar itu berupa hafalan Al-Quran. Para pemirsa ada riwayat atau kisah di masa Rasulullah SAW seorang wanita mendatangi Rasulullah kemudian menawarkan dirinya kepada Nabi untuk dinikahi oleh beliau. Rasulullah ketika mendapati seorang wanita menawarkan dirinya untuk dinikahi terdiam karena Nabi tidak akan melakukan segala sesuatu termasuk menikahi seorang wanita kecuali dengan perintah Allah SWT. Wama yam ti ku'anil hawa in huwa illa wahyu yuha Nabi tidak berbicara sesuai dengan hawa nafsunya kenapa? Karena sabda Nabi adalah representasi dari wahyu Allah SWT. Nah, di sini ketika Nabi berpikir apakah Nabi akan menerima wanita ini sebagai istrinya atau tidak lalu karena terlalu lama Nabi menjawabnya ada seorang sahabat berpikir mungkin Nabi tidak ingin menjadikannya istri tidak ingin menerima tawaran perempuan ini tapi mungkin Nabi juga tidak kuasa untuk menyampaikan penolakannya lalu seorang sahabat ini yang juga sedang ingin menikah menawarkan pada Nabi Ya Rasulullah jika engkau tidak menginginkan wanita ini untuk menjadi istrimu apakah engkau berkenan jika aku yang menjadi suaminya jika aku yang memperistri dia apa kata Nabi apakah engkau punya sesuatu untuk engkau jadikan mahar buatnya kata laki-laki ini tidak Ya Rasulullah aku ini bukan orang yang berada lalu kata Nabi bukankah engkau menguasai surat ini dan ini lalu laki-laki ini mengatakan iya Ya Rasulullah aku punya surat ini dan ini maka kemudian Nabi mengatakan maka aku nikahkan engkau dengan dirinya dengan apa yang engkau miliki dari Al-Quran nah disini para ulama berbeda di dalam mengambil kesimpulan dalam menafsirkan kalimat Nabi berupa bima maaka minal Quran kalau kita tafsirkan satu persatu bima artinya dengan apa atau dengan sesuatu maaka yang berada di dalam dirimu minal Quran ini dari Al-Quran jadi terjemahan bebasnya aku nikahkan engkau dengan wanita ini dengan apa yang ada dirimu dari Al-Quran dengan Al-Quran yang ada di dalam dirimu sebagian ulama mengatakan bahwa tafsir dari bima maaka minal Quran ini adalah hafalan Al-Quran jadi laki-laki ini menjadikan maharnya adalah hafalan atau Al-Quran yang dia hafal di dalam benaknya tapi sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa bima maaka minal Quran tidak sekedar hafalan tapi kemampuan laki-laki ini dalam mengajarkan Al-Quran surat ini dan surat ini tafsir ayat ini dan tafsir ayat ini yang diajarkan kepada istrinya nah disini pemirsa maka ada dua pendapat sebagian ulama mengatakan sah-sah saja hafalan Al-Quran menjadi mahar untuk pernikahannya seorang wanita kenapa para ulama yang sebelah sini pemirsa yang mengatakan bahwa itu sah menjadi mahar berdalil atau berdalil bahwa di masa Rasulullah tidak selalu mahar itu berupa harta karena ada kisah Ummu Sulayn yang dinikahi oleh Abu Talha berupa mahar memeluknya Abu Talha agama Islam ini ceritanya begini kita bicara tentang pendapat yang pertama tadi ya bahwa hafalan Al-Quran bisa menjadi mahar dan sah menjadi mahar pernikahan dalilnya begini Ummu Sulayn ketika itu dilamar oleh Abu Talha kata Abu Talha apakah kamu mau menjadi istri wahai Ummu Sulayn kata Ummu Sulayn wahai Abu Talha sesungguhnya engkau adalah laki-laki yang pinangannya sangat sulit sekali ditolak oleh wanita manapun termasuk aku akan tetapi sungguh disayang aku ini adalah muslimah dan aku tidak bisa dinikahi kecuali oleh orang yang sudah muslim dan engkau masih kafir seandainya engkau rela untuk memeluk agama Islam maka cukuplah keislamanmu menjadi mahar buatku ini soswif banget ya pemirsa dan ternyata memang Abu Talha sudah bertekad lama mau masuk Islam kebetulan nah setelah Abu Talha masuk Islam maka Ummu Sulayn dinikahi berupa mahar keislaman si Abu Talha tadi maka ulama yang pertama mengatakan sah-sah saja hafalan Al-Quran menjadi mahar kenapa? karena mahar tidak harus berupa harta tapi ulama yang kedua mengatakan bahwa syarat-syarat mahar ini salah satunya adalah berupa al-mal al-mutaqawim atau harta yang bisa dinilai ada nilainya seperti itu bisa diperjual belikan atau berupa manfaat manfaat seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa yaitu menggembala kambing milik siapa? milik Zafurah istrinya yaitu anak dari Nabi Shu'id berupa manfaat atau jasa manfaat atau jasa tidak berupa harta tapi berupa manfaat atau jasa maka versi ulama yang kedua hafalan Al-Quran ini tidak memberikan manfaat tidak memberikan jasa tidak memberikan harta kepada calon istrinya maka jika ada seorang wanita dinikahi dengan hafalan Al-Quran maka sama saja dia dinikahi tanpa mahar tapi bagaimana status pernikahan yang dilakukan tanpa adanya mahar tetap sah kenapa? karena seorang wanita boleh mencabut haknya dia seorang wanita boleh dinikahi tanpa mahar kalau memang wanita ini rela nah para ulama versi yang kedua ini mengatakan bahwa Rasulullah dalam memberikan mahar kepada istri-istri beliau selalu berupa alaman alamu taqawin berupa harta yang bisa dinilai berapanya berupa harta baik itu berupa sekian dirham berupa unta dan lain sebagainya ini kira-kira pemirsa maka intinya apakah hafalan Al-Quran sah menjadi mahar pernikahan pernikahan atau tidak para ulama berbeda sebagian mengatakan sah sebagian yang lain mengatakan tidak sah tapi walaupun ulama yang kedua mengatakan hafalan Quran tidak sah menjadi mahar tetap akad nikahnya tetap sah jika semua rukunnya terpenuhi karena mahar di dalam adab syafi'i tidak menjadi rukun nikah seorang wanita boleh dinikahi tanpa adanya mahar jika memang wanita ini rela dinikahi tanpa mahar dalam harta istri adalah milik istri sedangkan harta suami adalah milik istri juga apakah ini benar pemirsa kita cek bagaimana syarat islam mengatur harta suami dan harta istri dalam syarat islam harta suami adalah harta suami dan harta istri adalah harta istri sedangkan suami itu wajib menafkahi istrinya maka dari harta suami ada kewajiban di situ ada hak istri di situ dan begitu juga hak anak-anak di dalamnya dan seorang suami wajib menafkahi mereka sesuai dengan surat an-nisa jadi seorang laki-laki menjadi kawam menjadi pemimpin bagi wanitanya atas apa atas kelebihan yang sudah Allah berikan kepada sebagian laki-laki dan tidak diberikan kepada kaum perempuan dan satu lagi dan atas nafkah yang sudah diberikan oleh orang laki-laki sebagai kawam terhadap orang yang dipimpinnya yaitu istrinya dan anak-anaknya dan walahunna ini dalam suatu hadis nabi yang lain walahunna kalau tadi ayat Al-Quran ya pemirsa ya dalam surat Nisa sekarang dalam hadis tadi dikatakan walahunna alaikum risikuhun nabil ma'ruh dan atas dan bagi istri-istri kalian kalian wajib memberikan nafkah kepada mereka dengan cara yang ma'ruh dengan cara yang baik sesuai dengan dengan tatakrama dan kepantasan yang ada di negeri tersebut di komunitas tersebut nah disini dua-duanya dua dalil ini di dalam Al-Quran di dalam Al-Hadis mengatakan bahwa seorang laki-laki wajib menafkahi anak dan istrinya tapi walaupun seorang suami ini wajib menafkahi istrinya tidak serta-merta semua harta suaminya menjadi milik istrinya kenapa? karena dalam syarat Islam seorang istri tidak boleh mencuri harta suaminya dimana suaminya sudah menyimpannya dengan sangat rapi maka kalau seorang suami misalnya sudah memberikan sebagian gajinya kepada istri ini istriku uang 50 juta silahkan kamu kelola dengan baik di bulan ini silahkan kita gunakan untuk makan barang-barang buat nafkah anak-anak buat bayar kontrakan buat cicilan mobil dan motor dan lain sebagainya jika ada sisanya silahkan kamu tabung boleh silahkan kamu pakai buat ke salon dan lain sebagainya semua nafkah istrinya sudah tercukupi bahkan istrinya bisa menabung dari sisa uang yang sudah diberikan oleh suaminya yang 50 juta itu kalau sudah seperti ini pemirsa apakah istri masih boleh juga ngutil mengambil harta suaminya di berangkas yang sudah disimpan rapi apakah dia boleh tentu tidak boleh kenapa karena seorang suami sudah memberikan nafkah kepada istrinya dengan sangat layak maka seorang istri tidak boleh mengambil harta dari suaminya kecuali suaminya merelakannya contoh misalnya kata suaminya istriku ini hartaku semuanya boleh kamu apa-apain deh silahkan kalau kurang dari 50 juta ini kamu boleh ambil semua harta yang menjadi milikku kenapa karena semua harta yang menjadi milikku boleh kamu kelola sesuka hatimu maka disini barulah sarang istri boleh mengelola harta suaminya seutuhnya semuanya tanpa kecuali tapi kalau kata suami istriku ini 50 juta untukmu dan sisanya biarkan aku yang mengelola biarkan aku yang menjaganya nah disini seorang istri tidak boleh mengambil harta suaminya kenapa karena suaminya tidak mengizinkan lalu kapan seorang istri boleh mengambil harta suaminya tanpa izin nah ini menarik pemirsa ada kisah seorang wanita istri dari pemuka Quraysh di Mekah yang bernama Hindun Bintu Utbah istrinya siapa istrinya Abu Sufyan Bintu Har suatu hari Hindun ini curhat sama baginda Rasulullah s.a.w ya Rasulullah inna abad sufyan rajulun syahih sesungguhnya suamiku Abu Sufyan itu walaupun dia kaya walaupun dia pemuka kaum Quraysh di Mekah ini tapi dia sangat bakhil kepada aku istrinya dan kepada anak-anaknya ya Rasulullah dan dia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kami ini lapar kami ini butuh makan tapi dia tidak memberikan yang cukup maka apakah Rasulullah kata Nabi kepada Hindun ambillah dari harta Abu Sufyan dengan cara yang ma'ruf bima yakfiki wayakfibaniki bil ma'ruf dengan cara dengan jumlah yang mencukupimu dan mencukupi nafkah anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf dengan cara yang masuk akal dengan cara yang cukup dengan cara yang baik jangan berlebih-lebihan seperti itu maka disini Hindun walaupun boleh mengambil harta suaminya itu Abu Sufyan dengan diam-diam dia tetap tidak boleh mengambil secara berlebihan mumpung boleh mutil nih diambil semuanya ini gak boleh pemirsa jadi yang boleh ya secukupnya saja mungkin dia dia biasa makan di warteg ambillah 20 ribu sekali makan masih minta gak dikasih lagi masih kelaparan juga boleh ambil lagi sesuai dengan kebutuhannya maka ini kan dalam kondisi darurat artinya seorang istri kalau tidak mengambil sebagian harta suaminya maka dia bisa mati karena suaminya terlalu bakhil tidak memberikan kewajibannya kepada istrinya maka ini darurat maka di dalam kaedah fikir disebutkan sesuatu yang darurat boleh dilakukan tapi harus sesuai dengan kadar kebutuhannya tidak boleh berlebihan maka pemirsa intinya harta suami dan harta istri tidak artinya begini harta suami adalah harta suami harta istri adalah harta istri tapi ada kewajiban dari suami untuk memberikan sebagian hartanya kepada anak dan istrinya maka suatu kezoliman jika seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya padahal dia mampu memberikannya jikapun dia tidak punya maka dia wajib untuk mencari nafkah jika dia belum mampu untuk mencarikan nafkah dia boleh meminjam kepada orang lain dia berhutang agar bisa menafkahi istri dan anak-anaknya tapi jika seorang istri mau atau jika seorang istri punya ketabahan hati yang luar biasa dia akan membantu suaminya mencari nafkah suaminya mengizinkan istrinya mencari nafkah untuk sama-sama hidup dengan nafkah istrinya tentu ini menjadi sodakoh dan pahala yang besar bagi seorang istri yang membantu untuk meringankan beban suami untuk menafkahi keluarga semoga kita semua termasuk istri yang soliha dan semoga suami kita termasuk suami yang soli yang diberikan harta yang cukup oleh Allah untuk menafkahi kita sebagai istri dan anak-anaknya amin ya rabbal alami pertanyaan yang kelima adalah wajibkah wasiat almarhum ketika beliau belum meninggal dunia itu ditunaikan oleh anak-anaknya walaupun ternyata wasiat itu cukup berat untuk ditunaikan sebagai contoh nih orang tua memberikan wasiat begini nih anakku jika nanti aku meninggal dunia maka hartaku yang di sebelah sana adalah untuk anakku yang pertama sedangkan yang di sebelah sana adalah harta untuk anakku yang kedua dan jangan sekali-sekali tinggalkan harta untuk anak yang ketiga apakah wasiat ini harus ditunaikan oleh anak-anaknya atau tidak begini pemirsa la ta'ata li makhlukin fi maksiyatil khaliq tidak boleh taat kepada manusia jika manusia ini memberikan perintah untuk bermaksiat kepada khaliq kepada Allah subhanahu wa ta'ala kenapa wasiat si orang tua ini menabrak perintah Allah karena pesannya tidak sesuai dengan yang Allah inginkan di dalam surat Anisa ayat 11 dan 12 disitu dikatakan bahwa yusikumullahu fi awladikum li dhaqari mislu hazil unsayayin bagian warisan anak laki-laki harus dua kali dipadari anak perempuan maka jika anak laki-laki yang nomor tiga misalnya misalnya anak pertama perempuan anak kedua perempuan anak ketiga laki-laki sedangkan ayahnya hanya berwasiat harta yang A dikasih ke anak yang satu harta B dikasih ke anak yang dua sedangkan anak yang ketiga tidak boleh dapat warisan ini tidak boleh kenapa? karena orang tuanya menguzalimi ahli warisnya sendiri besides disamping itu kata Rasulullah la wasiat li warisin tidak boleh seseorang itu memberikan wasiat kepada ahli waris nah disini orang tu memberikan wasiat kepada ahli warisnya sendiri tidak boleh ahli waris itu mendapatkan wasiat dalam bentuk harta kenapa? karena ahli waris itu tidak mendapatkan peninggalan harta dari jalur wasiat dia mendapatkan bagian hartanya dari jalur warisan maka disini Allah sudah tetapkan dalam surat Anisa ayat 11 sudahlah ini anak tiga anak perempuan satu anak perempuan dua yang satu lagi yang nomor tiga anak laki-laki bagikanlah nanti harta almarhum ini sesuai dengan yang Allah inginkan anak yang laki-laki dapat dua kali lipat dari anak perempuan walaupun mungkin tidak terlalu disayang tapi Allah sudah menginginkan seperti itu jangan dibaypas dibagi rata begitu saja atau anak laki-laki tidak diberikan haknya ini tentu suatu kezaliman kenapa? karena melanggar perintah Allah SWT di dalam surat Anisa ayat 11 atau mungkin dalam wasiat bentuk yang lain misalnya seorang suami begitu dia mau meninggal dunia dia berpesan kepada istrinya wahai istriku nanti kalau aku meninggal dunia tolonglah kamu menikah dengan sahabatku karena aku ingin kamu dijago oleh sahabatku sepeninggalku ternyata suaminya meninggal dunia itu suami pemirsa ya tumben meninggal sebelumnya belum pernah meninggal wah nah disini nih ketika seorang suami meninggal dunia dan berpesan seperti itu kepada istrinya begitu istrinya menjanda apakah si janda ini wajib apa namanya menjalankan pesan dari mantan suami yang baru meninggal apa pesannya agar si janda ini menikah dengan sahabat suaminya ini tergantung karena yang menentukan si perempuan ini akan menikah dengan siapa itu bukan almarhum suaminya siapa yang menentukan ya si janda ini dan walinya kalau si janda ini mungkin tertarik dengan sahabatnya atau si sahabatnya itu tertarik anggaplah mungkin mereka berdua tertarik ya si janda tertarik kemudian sahabatnya almarhum suaminya juga tertarik tapi kemudian walinya tidak setuju ya mereka tidak bisa menikah kenapa karena pernikahan itu harus dengan wali walaupun janda dia tetap harus harus dengan seizin walinya memang Rasulullah mengatakan seorang janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya tapi seorang wali tetap harus dimintai izinnya jika walinya mengatakan aku tidak rela kamu dinikahi oleh sahabatnya almarhum mantan suamimu kenapa wahai ayahku karena sahabatnya almarhum itu ternyata dia non muslim maka seorang wali punya hak untuk melarang pernikahan putrinya yang menjanda itu dengan laki-laki non muslim kenapa karena memang syarat islam melarangnya nah disini kita bisa lihat dulu pemirsa apakah wasiat itu harus ditunaikan atau tidak kalau ternyata itu berseberangan dengan perintah Allah maka kita tidak tidak boleh untuk mengeksekusi wasiat itu tapi ternyata jika wasiat itu adalah pesan-pesan yang baik pesan-pesan yang tidak melanggar perintah Allah justru mengajak kita kepada kebaikan maka sebaiknya sejatinya kita membahagiakan almarhum dengan menjalankan apa yang dia pesankan termasuk jika ternyata wasiatnya adalah meninggalkan sejumlah harta tertentu kepada panti sosial atau kepada jalan sosial yang lain kepada anak yatim misalnya dan lain sebagainya selama wasiat itu tidak lebih dari sepertiga dari total hartanya hendaklah kita tunaikan keinginan dari almarhum tersebut tapi jika wasiatnya atau pesan-pesannya bertentangan dengan syariat Islam maka kita tidak boleh menjalankannya karena itu namanya tolong menolong di dalam bermaksud kepada Allah itu sesuatu yang terlarang di dalam syariat Islam demikian pemirsa apa yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua jangan lupa selalu saksikan di share channel TV setiap hari jam 5.00 di layar TV Anda insya Allah tim rumah fik Indonesia akan menjawabnya dan memberikan pencerahan untuk kita semua amin dan bagi Anda yang punya pertanyaan silahkan kirim pertanyaan Anda ke redaksi kami insya Allah kami akan menjawabnya di share channel TV ini sampai di sini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax